Kus Plus 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 Bahkan hingga kini mampu menularkan hiburan yang menyokong semangat kesatuan berbangsa Lagu Nusantara 1 hingga 14 mampu menjadi perekat persatuan Pembuktian lainnya, KUS Plus 3 tahun berturut-turut menjadi grup favorit siaran ABRI Serta 5 kali menjadi grup terpavorit pilihan pembaca aktual Berita-berita tentang KUS Plus di berbagai media selalu ditunggu pembaca Membuat media tersebut laris manis di serbu pembeli KUS Bersaudara ataupun KUS Plus mengisi lembaran majalah dan berita-beritanya Setiap meriris album-album terbarunya, KUS Plus dalam waktu tak lebih dari 2 minggu langsung ludes di pasaran Lagu-lagunya menjadi hits dan merajai siaran dari stasiun-tasiun radio yang tersebar di seluruh Nusantara Di samping itu juga KUS Plus bisa meriris 4 album dalam 1 tahun Hal yang tak mungkin dilakukan oleh musisi atau grup musik Indonesia lainnya Itulah kehebatan dari KUS Plus, bisa mencetak banyak album dalam 1 tahun Padahal jadwal tul mereka juga padat So, KUS Plus di berbagai kota bisa 5 kali dalam seminggu Selama berkarya di industri musik, tercatat KUS Plus telah mencetak lebih dari 953 lagu Begitu produktifnya KUS Plus era Tonikus Woyo Sehingga di tahun 1970 hingga 1978, KUS Plus benar-benar merajai pasar musik tanah air Popularitas mereka masih ditambah dengan gebrakan Rionikus bersaudara di tahun 1977 Yang sangat sukses dengan lagu Kembali Satu kehebatan lagi dari KUS Plus adalah mereka punya prinsip KUS Plus tidak mau show di klub malam dan pesta kawinan Mereka tidak mau menjadi band penghibur pengiring para cukong berdansaria Atau menghibur orang yang lebih suka menikmati hidangan di pesta perkawinan Prinsip KUS Plus lainnya adalah mereka tidak pernah menjadi band pengiring penyanyi lainnya KUS Plus adalah grup yang hanya memainkan dan menyanyikan lagu-lagunya sendiri Melihat produktifitas KUS Plus yang tanpa batas Menghasilkan puluhan album dan ratusan lagu hits Sudah dipastikan penilaian orang terhadap KUS Plus bahwa mereka kaya raya Atau setidaknya hidup makmur dari hasil bermusik Masyarakat taunya KUS Plus itu hebat Setiap tahun bisa bikin album dan tur keliling Indonesia Dan duitnya pasti banyak Ternyata tidak kaum awam saja yang menilai seperti itu Ada beberapa musisi yang juga berkomentar Seperti Bening di Kumahua dan Abadi Susman Dua musisi ini sempat mengatakan Sudah waktunya KUS Plus menjadi The Beatles-nya Indonesia KUS Plus harusnya punya perusahaan rekaman sendiri Seperti The Beatles dengan Apple Record-nya Dan KUS Plus bisa mendirikan museum atau monumen Tony Kusboyo pun angkat bicara Untuk memberi penjelasan situasi dan kondisi KUS Plus Tony mengatakan semua orang cuma melihat KUS Plus dari kulit luarnya saja Mereka tidak tahu kalau kita-kita ini untuk makan saja susah Boro-boro bikin label sendiri Duitnya dari mana? Tandas Tony KUS Plus memang bisa bikin 3-4 album dalam setahun Saudi berbagai kota bisa 5 kali dalam seminggu Tapi duitnya habis buat bayar cicilan dan hutan Benny dan Abadi pikir kita semuanya duitnya akeh Mereka nggak tahu kalau KUS Plus ibarat menerita penyakit kanker berat Di dalannya tinggal tunggu sekarat Tony mengaku dirinya bersama Yoke dan Yon serta Muri hidup berselimutkan hutang yang jumlahnya cukup besar Mulai dari rumah, mobil, perabot, dan tetek bengek lainnya semuanya merupakan hasil hutang Terkadang juga terpaksa harus berhutang ke warung Punya duit cuma buat biaya sekolah anak-anak jangan sampai terputus Hutang terbesar KUS Plus ada di tangan Remako yang dicicil lewat pembuatan album Perhitungannya 60% buat Remako Sisanya buat KUS Plus yang harus dipotong lagi buat bayar hutang ke pihak lainnya Paling banyak dibawa pulang kurang lebih dari 15% Semuanya dikasihkan ke Bojo buat pengeluaran belanja setiap hari Ujar Tony Guswoyo Bisa punya rumah masing-masing itu dibayari oleh Yujin Cukong mereka Nanti KUS Plus bayarnya sama album-album yang dibuat Meski demikian, Tony, Yo, Yon, dan serta Muri tidak menyerah begitu saja terhadap nasib Memang menyebalkan kita cuma bisa hidup dari hasil hutang di sana-sini Selain itu dulu kebebasan media begitu liar tanpa ada aturan yang jelas seperti sekarang Banyak pihak yang memperjual belikan foto-foto KUS Plus Tony bahkan menduding para wartawan dan fotografer hanya mencari keuntungan pribadi belaka Mereka datang dengan tujuan wawancara sambil membuat foto Tapi setelah hasil wawancara dan fotonya dibuat di majalah atau surat kabar Sisa-sisa foto mereka dijual ke publik makanan, minuman, atau ke penerbit percetakan Kemudian dijadikan sampul buku atau banyak lagi Semuanya tanpa izin dari kami, Tukas Tony Banyak yang berbuat culas Memang dampaknya KUS Plus jadi semakin terkenal Foto mereka ada di mana-mana Tapi yang menikmati hasil secara materi orang lain, KUS Plus sendiri tidak dapat apa-apa Salahnya KUS Plus tidak pernah mau mengambil tindakan secara hukum Mungkin ini juga kesalahan dari KUS Plus dulu yang telah membiarkan hal ini sejak lama Miris memang mendengar cerita tentang legenda musik Indonesia satu ini Dengan puluhan album dan ratusan lagu Tapi kehidupan mereka tak seindah yang dibayangkan oleh masyarakat Kehidupan musisi dalam negeri, khususnya tempo dulu, berbeda jauh dengan musisi sekarang Dulu belum ada aturan jelas mengenai royalti dan hak cipta Umumnya para artis dulu, tiap kontrak rekaman bayarnya flat Musisi kaya dalam jangka waktu pendek saja Sementara yang paling diuntungkan adalah pihak label rekaman Mereka bisa hidup makmur sampai ke anak cucu Manajemen artis, khususnya artis musik belum ada pada waktu itu Sehingga para musisi hanya jadi sapi perah para cukong-cukong Yang pikirannya bagaimana menguntungkan diri sendiri Nilai kontrak suka-suka si cukong Para musisi tergiur dengan uang di muka Bisa rekaman dan terkenal Kalau albumnya sukses, musisi tidak dapat royalti Selain bonus yang terserah si cukong mau ngasih berapa Tapi kalau albumnya tidak sukses, si cukong tenang saja Karena semuanya dianggap bermain gambling, bisa rugi atau untung Coba saja akus plus berjaya di jaman sekarang Atau menjadi musisi di jaman sekarang Pastinya mereka sudah kaya raya Mereka bisa jadi sultan dengan karya-karya mereka yang hampir dari seribu lagu Tapi apa mau dikata, beda jaman beda peruntungan Bahkan Kuswoyo, bapak dari Tony, Nomo, Yon, dan Yo Melampiaskan unek-uneknya kepada wartawan majalah aktual yang sengaja mendatanginya Untuk melengkapi tulisan tentang perjalanan kus plus Kus plus itu kere abis, orang gablek duitnya sahut kuswoyo sambil menghisap rokok Asal sampai yang tahu, kus plus bersaudara atau kus plus itu sama kere Orang gablek opo-opo Buktinya aku masih tinggal di rumah macam kos-kosat Soalnya kalau mereka kaya, aku pasti dibangunin rumah mewah kaya istana Tapi kenyataannya setelah bertahun-tahun mendulang duit Aku tetap saja tinggal di rumah tua ini Bahkan mereka semua rame-rame menumpang di sini Kecuali Nomo yang memisahkan diri Yang lainnya masih numpang Terkadang kuswoyo berhayal Kalau saja anak-anaknya pada kaya raya dari musiknya Pasti aku akan tinggal di rumah kaya istana Sambil menghisap rokoknya dalam-dalam Kuswoyo tak pernah ikut campur soal penghasilan Tony, Yeon, Nyo, serta Nomo Mereka selalu ngasih setiap bulan Tapi duitnya cuma numpang lewat lantaran duitnya aku bagi lagi ke cucu sendiri Paling banyak beli rokok saja Walau demikian kuswoyo mengaku bahagia dengan kehidupannya saat itu Yang penting aku sudah mengkiring Tony dan adik-adiknya bisa cari duit sendiri Orang opo-opo aku gak dibagi Mereka punya anak bini yang harus dinapkahi, ungkap kuswoyo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!